Oke guys, selamat datang kembali di channel pablo pinjokan So ya guys ya, jadi di video kali ini kita bakalan men-showcase add-on furniture lagi guys Di rumah legenda kita guys ya Nah, jadi di video kali ini kita bakalan men-showcase dari add-on Monodeco Furniture Plus Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys untuk nama dari add-on furniture kita kali ini Oke, jadi kalian mungkin bisa lihat sudah guys dari penampakan depan itu sudah ada guys ya Bocoran-bocoran furniture yang ada di add-on ini guys oke Ya, jadi sebelum kita mulai men-showcase add-onnya seperti biasa guys Jangan lupa kalian like dulu untuk video kali ini dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini guys ya Buat kalian belum subscribe cuy ya oke Dan juga guys disini saya mau kasih tau juga pada kalian sebelum kalian pakai add-on ini Kalian setting dulu cuy ya Kita setting dulu untuk Minecraft kita guys Nah, jadi dia itu wajib mengaktifkan holiday creator fitur, custom biome dan juga upcoming creator fitur ini guys ya Kalian aktifin ketiganya ini cuy Jadi dia butuh 3 aja yang diaktifin cuy untuk di settingan worthnya Kalau kalian mau pakai add-on Monodeco ini guys ya Oke, jadi aku udah aktifin Dan jangan lupa juga di resource packnya kalian aktifin juga guys Monodeco Plusnya cuy ya untuk furniturnya ini Nah, kalian aktifin yang resource pack Dan di beaver packnya juga jangan lupa kalian aktifin guys Oke, jadi kurang lebih seperti itu cuy untuk settingannya ya Wah, gila cuy udah lama banget cuy Kita nggak showcase add-on furniture di rumah legend kita guys ya Oke, jadi langsung aja untuk yang pertama Disini kalau kalian pakai add-on Monodeco guys Kalian bakal mendapatkan bebatuan seperti ini guys ya Wih, ini keren sih bro Nah, jadi dia tuh dia ada 2 macam guys Oh ya, sebelum itu juga Untuk add-on furniture ini guys Dia tuh banyak banget cuy untuk furniturnya ya Katanya ini disini sampai 500 blok furniture Yang bisa kalian coba guys ya Wow Gila Apa nggak banyak tuh cuy Furniture-furniture yang bisa kalian coba guys di add-on ini Tuh Oke, jadi disini untuk berbagai macam potnya juga ada banyak guys Nah, jadi ini ada versi pot ya Pot banyak kayak gini cuy Nah, untuk pot yang lain juga banyak Kalian tinggal cari aja guys Tulis pot ya Tuh Nuh, nanti muncul guys Mau yang versi ditaruh Versi nempel di tembok Atau versi yang gantung cuy Versi gantung tuh yang ini Hanging namanya ya Nah, ini versi yang gantung cuy Tuh Untuk penampakannya ini aku udah taruh juga di bagian depan guys Nah, dia bagian atas ini Tuh, jadi dia kayak semacam digantung gitu ya potnya ya Keren banget bro Oke, jadi kita lanjut lagi ke bawah Nah, jadi juga guys Di add-on ini kalian bisa mendapatkan CCTV guys Ya, gila Tapi sayang sekali untuk CCTV-nya dia nggak berkerja guys Jadi ya, cuman Hiasan doang cuy Cuman pajangan Tapi keren sih guys Jadi seolah-olah rumah kita itu mempunyai CCTV cuy ya Oke, jadi langsung aja Sekarang kita bakalan masuk ke dalamnya cuy Oh ya, hampir lupa Hampir lupa Masih ada Beberapa Furniture yang bagian depan Nah, jadi kalau kalian mau Pakai ton ini Nah, nanti kalian bakal mendapatkan tempat sampah ini guys ya Ini cuy Tapi cuman hiasan doang Nggak tahu nggak bisa digunain cuy Kalau kita lempar Kayaknya juga nggak ada kegunaannya Tuh, nggak bisa cuy Ini cuman hiasan doang Untuk furnitur bagian outdoor ya Kayaknya masih ada juga sih guys Masih banyak cuy ya Furnitur-furnitur outdoor Yang bisa kalian coba Seperti ini guys Ini kayaknya bisa kita taruh di depan Ini gergaji kayaknya Tuh Oke Jadi ada kayak Bekas orang habis gergaji Ditaruh sembarangan cuy Di luar ya Nah, jadi ada kayak gini Ini kayaknya bisa nempel juga di tempat Oh, nggak bisa guys Jadi habisannya ditaruh di bawah gitu ya Terus juga banyak sih bro Ini banyak guys Yang bisa kalian gunain ya Ini ada pemontong rumput nih Tuh, bisa kalian taruh di luar Oke, tapi sayangnya dia nggak bisa jalan guys Cuman ya Sebagai hiasan di bagian luar Oke, jadi kayak gitu guys Untuk bagian luar Oke, sekarang kita bakalan coba masuk ke dalam cuy Oke guys Kita bakalan masuk saja Dan inilah penampakan dari rumahku guys Yang sudah kudekor guys Yang menggunakan add-on Monodeco Plus ini cuy Gila ini keren banget guys ya Oke Nah, jadi guys Kalau kalian memakai add-on Monodeco ini guys Kalian tuh bisa mendapatkan Semacam pajangan ya Seperti kayak gitar-gitaran kayak gini Terus ada painting Yang bertuliskan Awikwok Jadi kayak gini guys Dan juga disini ada pot Jenis pot yang lain Nah, ini kalian bisa cobain aja Ini potnya ada banyak guys ya Yang bisa ditempel di dinding Nih, ini Sudah aku taruh guys Dan juga disitu ada CCTV Terus disini ada kursi Dan kursinya juga bisa kita dudukin guys ya Oh my god Gila Oke, dan juga disini ada piano guys ya Ini tempat piano cuy ceritanya Sudah aku setting Dan Disini juga ada mesin dingdong cuy Atau mesin arcade ya Tapi sayangnya dia gak bisa nyala guys Tuh, ada yang warna merah Kuning dan hitam Jadi dia ada tiga warna Sudah aku taruh semua Oke, jadi kayak gitu teman-teman Dan sekarang kita masuk ke bagian dapur guys ya Nah, yang di bagian dapur Disini tuh Ya, kurang lebih penampakannya kayak gini guys ya Nah, jadi disini ada Kayak contohnya makanan yang sudah disiap kita makan cuy Ada sushi Dan juga ada Terang bulan guys Atau martabak cuy ya Gila, bayangkan cuy Di Minecraft ada martabak cuy Oke, dan juga disini untuk kursinya bisa kita dudukin juga Tuh Anjay Kita langsung seolah-olah mau makan susinya cuy ya Kalau sudah duduk di tempat ini cuy Gila, keren sih ini guys Nah, jadi disini untuk variasi kursinya juga banyak guys Kalau kalian mau cari Kalian tinggal tulis aja chair Begitu juga dengan ininya guys ya Nah, tuh Ada banyak cuy ya Ada yang warna coklat Warna hitam Warna biru ini Tapi versi kursi gaming Nah, ada yang chair yang kayak gini Banyak sih guys Tuh, kalian bisa coba-coba aja Sesuai yang keinginan kalian ya Soalnya dia banyak jenisnya cuy Ada yang warna coklat kayak gini Dan juga ada yang warna putih guys ya Tuh, ini yang warna putihnya Tuh Jadi kalian tinggal atur aja cuy Dan ini dia Setiap kursinya bisa kalian dudukin Begitu juga untuk mejanya ya Mejanya juga banyak guys Kalian bisa cari aja Tulis aja table Jadi dia satu jenis bro Tuh, banyak ya Banyak kan guys Yang bisa kalian gunain Tuh Oke ini jadi ya keren sih guys Mantap cuy ya Dan juga selanjutnya Disini ada kulkas ya Disini ada kulkas Cuman sayangnya disini kulkasnya gak bisa dibuka Seperti add-on furniture yang pernah kusoke sebelumnya Jadi ada ya cuman panjangan doang cuy Kayak gini Dan juga disini ada tempat untuk motong-motong Terus juga disini ada tempat cuci tangan ya Kalau misalkan kita habis potong-potong gitu kan Nah jadi kita bisa cuci tangan disini Cuman ya sayang sekali Dia gak bisa dihidupin ya airnya Terus juga disini ada kabinet Terus juga disini ada pencahayaan Kalau misalkan kita mau goreng-goreng ya Biar gak kebakar tangan kita cuy Nah dan juga disini ada panci Dan juga ada oven Terus disini ada microwave Kalau kalian pake ton ini Dan juga disini ada tempat pembuat kopi Terus disitu juga ada tempat gantungan spatula Dan yang lain-lain guys ya Yaudah guys Kayaknya kayak gitu doang cuy Untuk di bagian kitchen Oke yang bisa kusokes Cuman segitu doang cuy Sebenernya masih banyak guys ya Cuman nanti kalian bisa cobain aja sendiri Soalnya ini banyak banget bro 500 furniture guys Kalau kita mau kasih pasang semua Gak cukup rumahku guys ya Nah jadi aku Sokesnya yang bisa kusokes aja cuy ya Jadi kurang lebih untuk tampilan yang kusokes tuh Kayak gini cuy Untuk dekorasi yang sudah aku pasang ya Oke jadi kayak gitu teman-teman Tuh jangan juga disini ada jam ya Jam dinding teman-teman ya Oke Jadi kayak gitu aja sih guys Sekarang kita bakalan masuk ke bagian Kamar mandi cuy Oke jadi langsung aja guys Kita bakalan masuk ke kamar mandi Dan inilah penampakannya teman-teman ya Oke jadi disini juga Sama seperti tadi yang di luar Ini ada tempat kita Misalnya mau gosok gigi Atau mau cuci muka Kayak gini guys Dan juga disini Aku taruh Mesin cuci guys ya Nah jadi kita bisa cuci baju Dan juga disini ada gantungan Ini BTW Bawaan dari Eton Monodeco nya guys Dan juga ini baju-baju Yang belum dicuci Nah jadi nanti Dia akan ditaruh di luar gini guys Oh iya dan juga disini ada Karpet ya Banyak cuy Untuk furniturnya Jadi kalian nanti bisa coba-coba Sendiri aja guys Nah jangan disini juga ada Case macam Sabun cuci muka Sampo Dan yang lain-lainnya Disini juga ada ember Ada Tisu roll Dan juga Ada toilet guys Dan kalau misalkan Kalian klik toiletnya Kita bisa boker guys Di toiletnya cuy ya Oh my god Jadi kita bisa duduk cuy Di toiletnya Jadi gak cuman Dipajang doang guys Bisa didudukin juga bro Keren ya Oke Oke dan kalau kalian ingin Keluar ya Kalian tinggal Lompat aja guys Tuh langsung sudah ya Oke dan juga Selanjutnya disini ada shower Cuman sayang sekali guys Untuk showernya Dia gak bisa nyala Ya jadi ya cuman pajangan doang guys Nah jadi Kurang lebih guys Untuk add-on monodeko ini Beberapa ada yang bisa kita gunain Dan juga ada yang gak bisa guys ya Cuman pajangan doang cuy Oke tapi gak apa-apa Ini merupakan keren cuy ya Untuk tampilan dari Furniture-furniture Yang ada di add-on monodeko ini Guys ya Oke Oke guys Untuk kitchen Terus bedroom Dan juga di bagian sini Sudah kita soke semua Sekarang kita ke lantai dua guys ya Nah juga disini ada tangga guys Ini tangga bawaan dari add-onnya juga Jadi dia ada dua jenis Ada yang warna coklat Dan warna hitam ya Nanti kalian bisa coba sendiri aja lah ya Oke jadi intinya disini Aku kestau yang Sudah aku dekor sendiri ya cuy Biar kalian Bisa lihat ya penampakannya Kalau aku taruh disini Kayak gimana dan Kalau aku taruh di ruangan ini Kayak gimana cuy ya Oke Oke jadi langsung aja Kita ke atas cuy Dan di atas Kalian bakalan menemukan Ini guys ya Penampakan Ruang tamu cuy Kalau kalian pakai add-on Monodeco ini guys Gila ini keren sih cuy ya Oke jadi disini tuh ada sofa guys ya Nah jadi disini ada tiga sofa Dan juga disini ada table Pendek cuy yang Untuk Ya memang pasangannya sofa ini guys ya Dan kita bisa duduk disini guys Bam Tuh Bisa duduk cuy Dan kerennya juga guys Dari add-on ini Selain kita bisa duduk di sofanya Kalau misalkan kita klik di tv-nya cuy Ini yang bakalan terjadi guys Satu Dua Tiga TV-nya bisa nyala cuy ya Mantap Wih gila ini keren sih bro Untuk add-on furniturnya guys Jadi kita bisa ganti-ganti channel juga Ada channel satu Channel dua Channel tiga Dan channel empat guys Gokil guys ya Oke jadi kayak gini temen-temen Dan juga disini ada kabinet-kabinet ya Nah jadi disini Dia kabinetnya tuh yang ini guys Sebenernya guys Tuh aku mau kestau juga kepada kalian Biar kalian gak bingung ya Kalau misalkan kalian kayak gitu Gak dapet nanti Nah jadi dia itu Table Table Sorry Tidak table Kayaknya masuknya di table cuy Table-nya aku kayaknya Pakainya yang ini ya guys ya Table TV Table TV Kalian tinggal tulis aja table TV Table TV yang atasnya putih guys Ntar aku contohkan di luar Nah ini guys ya Jadi guys Kalau misalkan kalian pasang satu Nanti dia bakalan tampilnya kayak gini guys Kalau kalian pasang dua Tampilnya bakalan kayak gini guys Kalau kalian pasang tiga Nah jadi dia itu harus Seperti ini cuy Untuk settingannya guys ya Jadi dia itu harus Tiga kali kalian spawn Nanti dia bakalan berubah Seperti ini Dan juga kalau Dipadukan dengan TV Nanti dia jadinya Bakalan seperti itu cuy Tuh Oke Jadi kalian tinggal Setting-setting aja Sampai tiga blok Nanti dia bakalan berubah Jadi seperti ini guys ya Dan juga nanti kalian bisa mendapatkan Kayak pajangan snack Snack kayak gini Kalian tinggal tulis aja snack Di pencarian Kalau kalian sudah pakai ton ini guys ya Nanti dia ada banyak cuy Eh ada dua ya Sorry Nah disini ada snack yang ini Oke Tuh dia warna yang Warna hijau dan warna Coklat ya Nah kalau disini aku pakainya Coklat dan juga pink cuy Oke dan juga disini ada Telepon Telepon rumah Terus juga disini ada pot lagi Terus disitu ada jam Nah betulnya disini jamnya juga ada Berbagai macam jenis guys Ada yang versi kayak gini Dan juga versi yang di dinding tadi ya Yang sudah aku kasih lihat Oke dan juga disini ada lampu Stand ya Lampu yang berdiri Dan juga disini ada wifi Gila cuy ada wifi Cuy di Minecraft ya Dan juga disini ada kabinet Untuk bookshelf ya Jadi kayak gini tampilannya Untuk bookshelfnya ini juga banyak bro Pokoknya nanti kalian bisa cek-cek aja lah Tuh Bookshelf Tuh nah ini ada yang versi begini guys Ini tapi yang versi di dinding kayaknya ya Tuh jadi kayak gini cuy Cuman aku gak pakai ini Aku pakainya yang gini aja cuy ya Biar keren lah ya Tuh jadi kayak gini Yaudah sih guys Untuk bagian Ruang tamu kayak gini cuy Sekarang kita bakalan noleh ke belakang guys ya Di belakang aku mempunyai Gaming room Oh my god Wih gila boy Ini paling keren sih Ini yang menurutku paling keren dari Add on deco furniture ini cuy ya Nah jadi disini kita bisa mendapatkan Green screen guys ya Ini BTW green screen bro Ini ada guys Kalau kalian cari green screen Ini ada cuy disini cuy Green screen Tuh dia tampilannya begini guys Cuman kalau kalian pasang pertama Nanti dia bakalan kayak gini doang cuy Jadi kalau mau buat bersambung Kalian tinggal pasang aja di bawahnya kayak gini cuy Nah Tidak tersambung gini guys Tuh bisa kalian buat panjang ke atas guys ya Gila Gokil gak tuh guys Oke dan juga disini ada Nintendo Switch ya Tuh jadi disini ada Nintendo Switch Terus juga ada PS5 Gila juga disini ada ring light Terus ada AC Terus juga disini ada PC gaming bro Oke dan misalkan kita klik PC nya guys ya Oke sorry guys kita jatuh cuy Nah kalau kita klik PC nya Deskope nya langsung nyala guys ya Oke jadi disini aku pake dual desktop cuy Dual monitor sorry Dual monitor ya Jadi ini bisa dimatiin Bisa dihidupin Sebenarnya bisa kalian setting juga guys Mau 3 monitor Nah jadi dia tuh tampilannya kayak gini guys ya Aku mau kasih tau juga kepada kalian ya Biar kalian gak bingung Nah kita cari aja monitor ya Nah jadi monitornya tuh dia ada banyak cuy Nah jadi ini ada monitor ini Oke dan kita cari yang PC biasa Nah kita contoh mau PC gaming yang ini tadi ya Nah kita taruh di tengah Bam Nah jadi kayak gini guys Ini masih satu monitor Dan kalau kalian mau taruh yang disebelah kanan Kalian pake yang versi right ya Ada tulisannya right cuy Bam Dan kalau kalian mau taruh yang di versi kirinya Cari yang tulisannya left Aduh ini terbalik cuy Kita harus setting dulu cuy Oke jangan sampai terbalik-balik Nah jadi kurang lebih tampilannya begini guys Kalau kita klik Bam 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 Kita berhasil nyerpaun 3 monitor sekaligus cuy Gokil gak tuh guys ya Oke jadi kurang lebih seperti ini temen Untuk tampilan 3 monitor di Add-on Monodeco guys ya Oke Oh iya aku juga hampir lupa Disini juga ada Ada AC nya juga guys ya Jadi kalian bisa pasang AC Dan juga ada lampu Dan disini ada kipas guys ya Nah jadi kipasnya kan Kalau kalian lihat kayak gini doang cuy Pasti gak bisa berputar Tapi di add-on ini Bisa berputar cuy Kalau kalian klik Kipasnya bisa nyala bro Gila loh ada animasinya guys Gokil ya Oke dan juga di bagian luar Sekarang kita coba lihat ya Di bagian luar Nah ini aku juga ada taruh Disini ada kursi untuk outdoor Nah jadi kayak gini guys Ada catur Kalau kalian mau main catur ya Oke kita bisa duduk juga disini Untuk main catur Dan main uno Jadi ada uno juga guys Barang-barang kecil tuh Ada detailnya juga cuy Di add-on mono deko ini guys Gila loh Keren cuy Tuh jadi kayak gini guys Ini pot gantung Yang tadi aku kasih lihat cuy ya Oke dan kayaknya segitu aja guys Untuk tampilan Furniture mono deko Yang sudah aku pasang di rumahku cuy Untuk sebenarnya sih masih banyak guys Tuh kalian bisa coba-coba aja sendiri Ini ada 500 Blok dekorasi Yang bisa kalian coba Nanti kalian bisa cobain aja sendiri guys Kalian dekor-dekor rumah kalian Ini keren banget cuy Kalau pakai Add-on monedo eco ini guys Oke temen-temen Oke guys Jangan menunggu di video kalian Segini adil cuy ya Untuk add-on Mono deko Furniture ini guys Gila ini keren banget bro Dan paling detail cuy ya Untuk add-on furniture kali ini Mantap cuy ya Oke jadi buat kalian download Kalian bisa cek aja Link di deskripsi di bawah guys ya Oke Jadi untuk di video kalian segini aja Jadi kalian suka dengan video Jangan lupa klik like Comment Subscribe Dan share ke temen kalian Agar temen kalian tahu Kalau ada add-on Furniture Yang cukup Banyak Dan juga cukup lengkap Ini guys ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye